Anggota suatu himpunan yang dilambangkan tadi dengan huruf kecil. Oke, nah misalkan, ini contoh ya, misalkan saya gambar saja deh ya, saya gambar. Nah, oke. Kemudian seperti ini ya. Oke, nah terus ada lagi nih yang gede, ada yang besar ini ya. Oke, jadi ini yang kecil, yang ini yang besar. Oke, nah kita lihat di sini, S adalah himpunan bangun datar yang memiliki ukuran kecil. Nah, kalau kita beri nama di sini, ini A, B, C, D, E, ini adalah F, G, H, I, dan J ya. Nah, maka S bisa kita tuliskan seperti ini ya. Oke, kita bisa tuliskan seperti ini ya. S sama dengan, nah, S sama dengan apa? Apa aja nih? A, B, terus? D, terus? D, terus? E, oke. E masuk ya. Oke, abis. Nah, kalau misalkan yang H, H adalah himpunan heksagonal. Heksagonal itu apa? Segi? Heksa. Segi delapan ya, heksa ya. Nah, ini sistem numerasi kemarin ada tuh, yang Yunani alfabetik. Nah, lihat aja heksa di sana. Di sana ada delapan. Ini gambarnya saja ya, kita kan cuma skeksa nih. Tadi sebetulnya, ini saya mau capture gambarnya, tapi kelupaan. Jadi, saya gambar aja lah, biar kalian mengerti begitu aja ya, sebetulnya. Nah, oke. Jadi, di sini anggap ini adalah heksagonal, gitu. Sisi delapan. Di sini juga sisi delapan, ya. Ini juga anggap persegi panjang. Ini juga persegi panjang, sama. Ini segi tiga. Ini segi tiga, sama gitu ya. Cuma ukurannya ini yang kecil, ini yang besar, gitu. Nah, kalau seperti ini, misalkan tadi dianggap heksagona, berarti yang H ini adalah heksagona. Kira-kira yang mana? C. C. Koma. H. H. Ada lagi? H. Gak ada. Gak ada ya, cukup ya. Oke, nah cukup. Nah, kemudian kalau B. B adalah himpunan bilangan datar warna hitam. Berarti, B sama dengan A. Gak ada yang warna hitam, ya. Iya. Ini kita ganti, deh. Warna jingga. Tapi warna jingganya jingga yang pekat. Oke, terus kita warna, deh. Tiba-tiba berwarna gitu, ya. Nah, kita warna. Anggap pekat, ya. Oke, terus kalau B berarti? D, E. D, E, I. B atau D? Bebek atau domba? Domba. Oh, domba. E. E. E apa E? E. Ada E, ada E. Nanti itu dicari, ya. Bahasa Indonesia-nya, nyebutnya benarnya E atau E. Itu dicari nanti. E. Oke. Nah, kemudian. Apa lagi? I. I, ya. I, terus? E. E. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mau menuliskan jumlah anggotanya. Nah, jumlah anggota dari S. Itu gimana saya menuliskan? Saya coba di sini, ya. Nah, gimana? Oh, ternyata S ini jumlahnya berapa anggotanya? Oh, lima. Oke. Gimana saya menuliskan, tuh? Ada yang ingat cara penulisannya? Kalau mau menyatakan, banyaknya anggota suatu himpunan. Saya mengingatkan lagi, nih, ya. Ada N, kemudian nama himpunannya. Nah, banyaknya anggota dari S, ya. S tadi berarti sama dengan lima. Nah, bagaimana dengan yang ini? Berarti N. H berarti? Sama dengan dua. Sama dengan dua. Oke, kalau ini? N. N. N, B sama dengan empat. Oh, N, B sama dengan empat. Oke, wah, pinter semua, nih. Kemudian lanjut lagi pada contoh tiga. Nah, bagaimana kalau kita misalkan mau menuliskan notasi himpunan dari deskripsi himpunan di atas? Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Gimana, tuh? M. Oke, kita daftar dulu, kah? Anggotanya atau mau langsung pakai notasi himpunan? Atau kita daftar dulu, deh, ya. Kita daftar dulu, oke. Gimana, mendaftarnya? M sama dengan? Nah, berarti yang ini, kan? M sama dengan? Sepuluh. Sepuluh. M sama dengan sepuluh. Kok sepuluh? M sama dengan matematika. M sama dengan matematika. Oke, tadi M sama dengan sepuluh, ya. Oke, kita catat dulu, nih. M sama dengan sepuluh. M sama dengan matematika. Sorry. Matematika. Apa lagi? Ada lagi? Oke, kita lihat yang pertama. Bagaimana cara menuliskan suatu himpunan, ya. Oke, kita lihat slide pertama. Nah, yang pertama adalah caranya dengan mendeskripsikan. Yang kedua dengan mendaftar. Yang ketiga dengan notasi. Oke. Kalau kita lihat, yang mendeskripsikan adalah yang kayak gini. Kemudian yang mendaftar anggota, berarti yang seperti ini. Kita sebutkan, tuh. Ya, kita sebutkan. Disertai dengan koma dan kurung-kurawa. Nah, yang terakhir adalah notasi. Ada kata dimananya. Ada kata, ada simbolnya. Variabelnya. Bisa X, bisa Y, dan lain-lain, ya. Oke, itu. Nah, misalkan kayak tadi. Bilangan asli yang pertama. Nah, ini namanya deskripsi. Nah, kemudian kayak gini, namanya adalah mendaftar. Yang kayak gini adalah notasi. Nah, bagaimana jika ya seperti ini. Nah, ini masih yang. Nah, yang disebutkan tadi misalkan M sama dengan 10. Nah, itu mungkin menyebutkan jumlah ya. Jumlah anggota. Nah, sedangkan jumlah anggota haruslah menggunakan N di depannya. Iya, tidak. Nah, tidak bisa langsung M sama dengan. Tidak bisa. Nah, berarti kurang, kurang tepat untuk yang ini tadi. Nah, ini kurang tepat. M sama dengan 10 ini kurang tepat. Begitu ya. Nah, kalau M sama dengan matematika, tepat tidak menuliskannya? Kurang apa sih ini? Kurung kurawanya kurang, Pak. Kurung kurawanya kurang, gitu ya. Oke, kurung kurawanya kurang. Nah, terus apa lagi kurangnya? Komanya, oke. Kita koma-koma ini. Kita koma-koma ini. Oke, kita koma-koma ini. Ini anggap kelihatan ya, walaupun sangat kecil. Oke. Kita koma-koma ini. Nah, ada lagi kira-kira? Tepat tidak nih? Tepat tidak. Tepat. Nah, bagaimana tuh? Yang tepatnya bagaimana, Rizky? Kalau tidaknya, tidak tahu ya, maksudnya. Bukan tidak tepat. Naisela? Bagaimana? Maginnya? Tidak apa-apa. Namanya juga belajar, kan? Tidak apa-apa. Oke. Abna. Abna ya panggilannya. Atau Eka nih. Atau Putri. Kenapa? Abna. Abna gimana? Kalau menurut lo, kayak gitu, Pak. Soalnya kan kalau kayak di atas tadi, menyebutkan, kalau dari mendaftar anggotanya kan yang disebutkannya adalah nama-nama ibu kotanya. Nah, sedangkan di situ tadi kan himpunan dari penyusun kata matematika. Matematika. Oke, bagus. Ini adalah huruf-huruf yang menyusun angka matematika. Oke. Yang disebutkan adalah seperti itu ya. Jadi, M, A, T, dan seterusnya. Sampai balik lagi A. Oke. Bagus. Ininya ya, alasannya rasional. Akan tetapi mungkin harus diperbaiki sedikit ya. Karena ada aturan mengatakan jika kata itu terulang, huruf itu terulang, seharusnya maksud saya huruf ya, huruf itu terulang yang menjadi anggota tadi, bakal ditulis hanya satu kali. Nah, ada tidak yang terulang? A dan M. Oke, berarti jadinya apa nih? M, terus A, T, E, 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 E. Oh, M tidak lagi ya? A tidak lagi ya? T tidak lagi ya? Oke. I, kemudian K. K. Sudah cukup? Sudah. Sudah. Oke. Nah, ini baru benar. Mateik. jadinya mateik ya jadinya mateik nah seperti itu nah bagaimana jika saya mau menuliskan seperti ini anggota dari himpunan huruf-huruf pembentuk kata pembentuk katanya saya ganti didik jadi gimana ini N anggap N sama K ya oke ada 3 ya nah berarti kalau ini anggotanya ada berapa nih kalau M 6 kalau N 3 oke N N besar ya nah bisa semua ya mudah kan masih ini mudah banget malah ya selamat menikmati